Di video ini saya masih akan membahas tentang pertitik instalasi rumah Yang dimana di video sebelumnya ada yang bertanya juga Kang bagaimana jika pasang 1 saklar dan 5 buah lampu Berapa sih untuk pertitiknya? Atau ada berapa titik 1 saklar 5 lampu? Nah disini saya akan bahas teman-teman Jadi sebelum ke inti dari berapa titik Saya akan perlihatkan dulu tentang polling saya di Youtube kemarin Yang dimana saya membuat polling ya Berapa sih harga jasa tukang listrik di kota kalian? Disini ada 1000 orang lebih yang mempolling ya Dan Alhamdulillah ternyata masih banyak yang pertitiknya 100 ribu ke atas hampir 50% Berarti kalau dihitung ya sekitar 500 orang Untuk jasanya 100 ribu ke atas Dan untuk urutan kedua yaitu seikhlasnya Ya memang orang Indonesia itu kebanyakan punya hati ya Sering kasihan ke orang, sering membantu Jadi urutan nomor 2 yaitu seikhlasnya Tetapi gak apa-apa mudah-mudahan jadi amal jariah Buat teman-teman semua yang dibayar seikhlasnya Amin Dan masih ada juga yang 50 ribu dan 25 ribu Bahkan ada yang 10 ribu rupiah Tetapi hanya 2% ya Biasanya yang 10 ribu rupiah ini di proyek-proyek ya Di perumahan-perumahan itu biasanya segini gitu Ya namanya kalau berhubungan dengan isi perut kan kadang suka digarap aja gitu Bener gak? Itu juga Oke ya mudah-mudahan untuk tukang listrik kedepannya menjadi makmur Amin Oke kita bahas yang selanjutnya Nah maksud si Akang tadi Bagaimana jika kita pasang 1 saklar 5 lampu Berapa titik? Jadi 1 saklar ini bisa menyalakan 5 lampu Dipasangnya secara paralel Berapa per titiknya? Bingung kan? Kemarin saya bahas hanya 1 beban 1 titik Jadi kalau perhitungan saya kemarin itu kayak gini Titik itu kan sama dengan beban Berarti 1 titik 1 beban 2 titik 2 beban Begitupun juga seterusnya Nah kasusnya sekarang itu 1 saklar menghidupkan 5 buah lampu yang dimana? 5 buah lampu ini kan beban ya Berarti kita hitung 5 beban Apakah jadi 5 titik? Enggak teman-teman Jadi menurut saya pribadi Dan menurut pengalaman saya pribadi juga Jika kita memasang 1 saklar 5 titik Walaupun jarang ya Biasanya 3 titik Tetapi saya bahas 5 titik saja Biasanya saya hitungnya kayak gini 5 titik dibagi 2 Contohnya disini kan 5 titik ya Kita bagikan 2 Berarti totalnya 2,5 titik Berarti jika kita pasang lampu 5 buah dan 1 buah saklar Hitungannya adalah 2,5 titik Begitupun juga jika kita pasang 3 buah lampu Berarti 3 beban kan Yang menjadi 1,5 titik Atau bisa 2 titik Terserah teman-teman Yang penting teman-teman Sama konsumen Saling komunikasi Dan perjanjian dari awal Nah jika kita sudah tentukan 2,5 titik Maka hitungannya kayak gini Saya contohkan disini 1 titiknya 150 ribu rupiah Berarti jika 2,5 titik Untuk jasanya yaitu 375 ribu rupiah Nah ini hanya bayar jasanya saja Jasa termasuk membobok temboknya Termasuk pemasangan kabelnya Dan termasuk pemasangan piting lampunya Nah jadi intinya Jika teman-teman memasang 1 saklar 5 lampu Dibagi 2 saja untuk bebannya Atau titiknya Lalu kita kalikan per titiknya berapa Itu menurut pengalaman pribadi saya Jika teman-teman ada pilihan lain Silahkan dipilih tergantung teman-teman Ini hanya saran dari saya saja Baik jadi segitu untuk Per titik instalasi rumah 1 saklar 5 lampu Mudah-mudahan bermanfaat Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya